Intro Shalom Army of God Senang sekali bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan sore hari ini Saya tahu Tuhan sedang berperkara di dalam kehidupan kita Lebih daripada apa yang kita pikirkan dan bayangkan Sebuah remah di dalam hati ini Tuhan sedang mengejarkan perkara yang besar Melalui anak muda Kita gak pernah tahu berapa waktu ini Kita gak pernah tahu saya ketemu dengan orang-orang Selalu berbicara Dari seorang karyawan Menjadi seorang business owner Ada orang yang diubahkan Tuhan hidupnya Dan semuanya begitu pergeseran ilahi Kita gak pernah tahu kita jumpa yang bagaimana Tetapi saya tahu Tuhan sedang melakukan perkara yang besar dalam kehidupan kita Katakan amin Selama bulan ini kita masuk bulan outreach Jadi semua Army of God kita masuk dalam bulan outreach Di bulan ini Siap-siap masuk ke dalam semuanya Besok bulan depan September akan ada CG Fund Kita akan masuk ke sana Kita akan melihat banyak orang-orang yang akan Dilawat Tuhan diubahkan hidupnya Jadi hati ini Kalau mau tahu hati ini rindu sekali Kalau melihat sebuah perubahan hidup Jadi saya teringat ketika Tuhan Yesus itu kehilangan Satu ekor domba Dia tinggalkan yang 99 Dia cari satu domba itu Kok kenapa ya Tuhan cari satu domba Tuhan masih punya 99 Ngapain cari satu Karena untuk satu jiwa itu Tuhan mati di atas kayu salib Karena untuk satu jiwa itu Tuhan mati di atas kayu salib Dan disitu saya Langsung iya-iya Harga kayu salib itu adalah Hidup kita Hidupmu dan hidupku harganya adalah kayu salib Kita gak mungkin bisa menebus dosa kita sendiri di atas kayu salib Hanya Tuhan yang bisa Hanya Tuhan yang bisa Karena kita berdosa Tuhan gak berdosa Dia tebus kita Dengan apa? Ya dengan harganya Tuhan apa? Ketidak berdosaannya Dia menjadikan dirinya berdosa oleh karena kita Hari ini saya lagi merenungkan itu Army of God Jadi Pastor Arief lagi merenungkan Ada kata-kata lagi bahwa Sia-sia orang ini memperoleh seisi dunia Tapi kehilangan nyawanya Jadi semuanya berarti dari seluruh dunia Satu nyawa ini berharga Satu hidup seseorang itu berharga Lebih berharga dari pada Seribuan babi Orang gerasa disana Lebih berharga dari itu Lebih berharga dari 4M Lebih berharga dari rumah Lebih berharga dari karir Lebih berharga daripada pelayanan Lebih berharga dari segala sesuatu Yang ada di dunia ini Hidup seseorang itu jauh lebih berharga Jadi kita bisa menangkap isi hati Tuhan itu Sore hari ini katakan yes Oke Dan Tuhan itu pengen kita masuk ke dalam Rencananya dan menggenapinya Tuhan itu pengen kita masuk ke dalam Rencananya dan menggenapinya Tuhan hadir di muka bumi ini Untuk dia menebus kita semua Sebagai yang sulung Dari semua Saudaranya Tuhan hadir disana Tuhan pengen nebus kita Bukan jadi umat tebusan saja Tapi Tuhan juga pengen kita ini Masuk ke dalam rencananya Ingat mari kita buka bersama-sama Di Matius pasal yang keempat Ayat yang ke-18 Sampai dengan yang ke-20 Saya akan kodbah judulnya Dive into God's calling Artinya lebih dalam Di dalam rencana Tuhan Kita sih sudah ada di dalam rencana Tuhan Tapi Tuhan pengen kita jauh lebih dalam Menyalam di dalam rencananya Bukan hanya bermain Ya seperti itu Tetapi Yang Tuhan pengen kita nih Seperti ini doang Tuhan pengen ada sesuatu Yang lebih-lebih besar Yang melebih Akal pikiran kita Yang kita gak pernah tahu Tuhan pengen kita masuk Ke dalam rencananya Katakan yes Matius 4 ayat 18 Sampai dengan ke-20 Kita akan baca bersama-sama Tampilkan saja Dan ketika Yesus Satu, dua, tiga Dan ketika Yesus sedang berjalan Menyusul Danau Galilea Ia melihat dua orang bersaudara Yaitu Simon yang disebut Petrus Dan Andreas saudaranya Mereka sedang menebarkan jalan di danau Sebab mereka penjala ikan Yesus berkata kepada mereka Mari ikutlah aku Dan kamu akan ku jadikan penjala manusia Lalu mereka pun Segera meninggalkan jalannya Dan mengikuti dia Perhatikan disini Tuhan tidak hanya pengen memberkati kita Tapi Tuhan juga pengen Memakai kita Tuhan tidak hanya mau memberkati kita Tuhan tidak hanya mau Hari ini membuat kita itu selamat Tapi Tuhan pengen kita ini Mengikuti dia Lihat disini Mari Ikutlah aku Kalau kamu ikut aku Kamu akan aku jadikan penjala manusia Jadi orang yang mengikut Tuhan Seharusnya Seorang yang percaya Tuhan Berarti dia menyerahkan dirinya kepada Tuhan Dan dia mengikuti Tuhan Katakan yes Waktu dia mengikuti Tuhan Pasti dia akan menjadi penjala manusia Mau tidak mau Orang yang ikut Tuhan Pasti akan jadi penjala manusia Menjadi penjala manusia Artinya adalah Ada tiga hal yang saya Saya renungkan Ada tiga hal Menjadi penjala manusia Artinya adalah Kita menerima Ajakan Tuhan Untuk menjadi partnernya Tuhan Tuhan tidak hanya sekedar Menyelamatkan kita Tapi dia pengen kita jadi partnernya Kita diselamatkan Bukan untuk kita masuk surga Tapi menjadi partner Allah Bukankah demikian Dari awal Tuhan menciptakan manusia Dia create kita Dia hembusi dengan nafasnya Dia memberikan Dia memberikan Rencananya dalam kehidupan manusia Perintahnya kepada manusia Beranak cucu Bertambah banyak Penuhi bumi Taklukanlah itu Tuhan pengen kita menjadi partner Allah Dari awal dunia diciptakan Dari awal kita diciptakan Dia pengen kita ini Jadi partnernya Tapi manusia jatuh Di dalam dosa Sehingga manusia terpisah Dari Allah Dan karya penebusan itu Kita Yesus hadir di dunia Yang pertama kali Dia cari adalah Siapa yang mau jadi partnernya Aku Tuhan ngomong Menjadi penjala manusia Otomatis kita menjadi partnernya Tuhan If we follow Christ Berarti kita juga jadi partnernya Tuhan Karena Tuhan ubahkan kita jadi Penjala manusia Yang kedua Penjala manusia artinya adalah Kita akan diubahkan Tuhan Untuk menjadi seperti apa yang Tuhan Tuhan maksudkan Dan mengubahkan dunia Wah kata-kata mengubahkan dunia itu Kalau sama army of God itu The world changer itu rasanya itu Di hati itu rasanya Meletup-letup dan Bisa gak ya? Bisa loh Tuhan itu pengen kita menjadi penjala manusia Karena apa? Kita itu pengen Kalau kita mengikut Tuhan Berarti artinya kita ini akan diubahkan Seperti apa yang Tuhan mau Kemaksud tujuan yang semula Kita yang terpisah Kita yang jauh dari rencana Tuhan Tuhan kembalikan untuk kita menggenapi rencananya Kita dipakai olehnya Kita bisa menggenapi rencananya Dan mengubahkan dunia Kata-kata itu waktu saya merenungkan Iya ya Really ya? Mengubahkan dunia ini ya Bisa gak ya? Terus saya teringat Berapa waktu yang saya ngobrol-ngobrol sama seseorang Pas Taref ngobrol-ngobrol sama seseorang Terus saya ngomong demikian Menjadi garam dan terang Itu oke sih Setiap kita pun pasti harapannya Kita harus jadi teladan dan berkat Tapi yang berat Ada belakangnya itu loh Jadi garam dan terang Dunia Itu yang beratnya itu disitu tuh loh Really? Dunia? Besar dong? Lebih besar dari Apa yang bisa kita pikirkan Yakin tah ini Tuhan? Tuhan mau kasih Big plan-nya Tuhan kepada kita Kepada gerejanya Sungguhan tah Selama renungkan itu kembali Iya ya Kenapa kalau Tuhan manggil kita menjadi muridnya Dan akan dijadikan penjala manusia Untuk kita masuk ke dalam rencana Tuhan Dan untuk Tuhan manggil kita untuk mengubahkan dunia Dia bilang amin Tuhan Saya percaya itu Yang ketiga Kita akan mengerjakan hal-hal yang besar sama Tuhan Murid-murid gak tau dipanggil sama Tuhan Jadi penjala manusia Tapi apakah ada manusia yang dijala? Pertanyaannya Di jaring gitu Terus ada manusia Terus tiba-tiba Jala manusia-manusia banyak Tuhan justru apa? Dia tunjukkan semuanya Bagaimana caranya Menjala manusia Dia mengurapi Murid-muridnya Diajari sama Tuhan Gimana kamu harus Harus kasih makan 5.000 orang Kamu harus begini Dutus dua-dua Melepaskan Membebaskan Mendoakan Semuanya Usir Roja Dan Menyembuhkan orang Dengan kuasa Tuhan Waktu saya merenungkan ini ya Armi Ogad Dia penjala manusia Murid-murid gak pernah kepikiran Kok orang bisa sembuh? Apalagi Murid-murid gak pernah kepikiran Orang bisa bangkit Waktu Tuhan ngomong Tentang Lazarus Nanti kita akan buka ayatnya Tapi murid-murid Nyangka bahwa Tuhan ngomong Ya Lazarus tidur Sampai Tuhan ngomong Enggak dia tuh mati Tapi hal ini terjadi Supaya kamu dapat percaya Ada hal-hal yang besar Yang akan kita kerjakan Jikalau kita mengikuti Tuhan Tuhan akan ubahkan kita Menjadi penjala manusia Dia akan membawa kita Menjadi partnernya Dia akan membawa kita Gitu ya Akan mengubahkan kita Membuat kita mengalami proses Gak sempurna sih Tapi bukan yang tidak sempurna Itu gak bisa dipakai Tuhan Yang tidak sempurna itu Justru disempurnakan Untuk tujuan dan maksud yang mulia Dan setelah itu Menjadi penjala manusia Artinya adalah kita ini Akan melakukan hal-hal yang besar Bersama dengan Tuhan Gak ada yang tahu Tapi intinya Pasti besar Senggol kanan dikatakan Pasti besar Katakan demikian Lebih komplit lagi Bersama Tuhan Akan lakukan perkara yang besar Tapi masalahnya begini Army of God Waktu kita Masuk ke dalam Rencana Tuhan Lebih dalam Hal yang perlu kita kalahkan Adalah ini musuhnya Keragu-raguan Bisa gak ya Tuhan Pakai Bisa gak ya Tuhan Banyak orang Itu hanya menjadi penonton Bukan karena Tuhan tidak memanggil mereka Bukan karena Tuhan tidak mengurapi mereka Tapi karena Mereka ragu-ragu Bayangkan ini Tuhan sudah menampakkan diri Kepada murid-murid Tapi murid-murid juga Masih ragu-ragu Sebelum Tuhan kasih Perintah amarat agung Kepada murid-muridnya Dia menampakkan diri Dia menampakkan diri Sampai semuanya Kepada semua murid-muridnya Dan dia ngomong Akhirnya sebelum dia naik ke surga Dia cuma ngomong demikian Matius 28 Ayat yang ke-18 sampai ke-19 Ngomong pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka Di dalam nama Bapak Putra dan Rukudus Dan ajarkanlah kepada mereka Apa yang telah kuajarkan kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kamu Sampai kepada akhir zaman Tuhan ngomong demikian Tuhan sudah tidak kurang-kurang Tuhan tidak kurang-kurang Dia menyertai murid-muridnya Dia menampakkan diri Sama murid-muridnya Tara Aku hadir disini Hai murid-murid Murid-muridnya Oh gitu Tapi di Matius 28 Tentang Ampanat Agung Di ayat yang ke-17 Disitu saya mengerti Ini yang membuat kita Tidak bisa masuk Dalam rencana Tuhan Matius 28 Ayat yang ke-17 saja Ketika dia melihat mereka Menyembahnya Tetapi beberapa orang Ragu-ragu Kisahnya Tuhan Menunjukkan diri kepada mereka Dan Tuhan Ketika melihat dia Mereka menyembahnya Tapi ada beberapa orang Ragu-ragu Ada orang yang Tidak ragu-ragu Tapi ada orang yang Ragu-ragu Dan kita harus mengerti Sebelum kita masuk Dalam rencana Tuhan Pasti kita akan berpikir Banyak hal Apalagi Kita disuruh Lebih dalam lagi Kalau lagi nyelam Lagi nyelam gitu Terus Tuhan ngomong Suruh lebih dalam lagi Di dalam ini ada apa Bisa gak Ya aku di dalam Tahan Waktu saya merenungkan ini Saya itu pernah ngalami Pengalaman begini Army of God Pastor Ardu pernah ngalami Gini Suka laut Pastor Ardu suka laut Suatu ketika kita main Di laut Kita main di laut Saya dengan Beberapa rekan-rekan Masih kuliah Main di laut Semuanya Terus kita main di laut Terus kita ini Gaya orang-orang Orang-orang Yang pengen Kelihatan Bisa naik Papan surfing Sewa papan surfing Sewa papan surfing Sampai Bukan Surfboard Soft Surfboard Ngomong sulit Papan Papan Selancarnya itu Bukan yang papan Tapi sayang Busa itu Tapi kan seru banget Lihat orang-orang main Wah gitu gampang ya Kalau berdiri kah Gak bisa Jadi harus pakai begini Wah ya Seru rame Singkat cerita Kita pinjem beberapa Kita masuk ke laut Wah obatnya Gede banget Wah seru-seru Terus tiba-tiba Kita nunggu Ombak besar Terus tiba-tiba Ayo Lepasana lagi Ombaknya lebih besar Cari ombak lebih besar Waktu Ombaknya lebih besar Wah itu Ombaknya Harusnya kita ini Masuk sebelum Ombak jadi Tapi karena Amatir Melihat orang Begitu Ombaknya yang Paling gede Tinggi banget Saya gak ngerti Mungkin Mungkin ada 4-5 meter Itu tinggi banget Waduh 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 gak keburu Mau gini Gini udah gak keburu Langsunglah kita diantem Gulung Sudah gitu Karena panik Agak di tengah Langsunglah Langsung Sudah gitu Wah dengan segala jurusnya Kita pasti cuma Begini-begini doang Wah Gak tau di dalam Itu di laut Di air laut Wah semuanya Terus-terus Terus-terus Sudah gitu Kok gak sampai-sampai Kok saya gak sampai-sampai Ke atas ya Disini aku bilang Wah Sudahlah Rencana Tuhan Gak digenapi Mati aku disini Sudah gak bisa lagi Tuhan Sudah aku serahkan Nyawaku Itu Singkat cerita Busa selancarnya Itu Sampai lepas Jadi ombaknya gede banget Jadi kan Kita taruh di kaki kan Ada talinya gitu ya Itu sampai lepas Gak tau Temen-temen itu Temen-temen kos Bawa Busa saya Gak ketemu orangnya Temen-temen saya Lagi di Itu ya Misalnya Ini Panjang Pesisir pantai gitu ya Mungkin saya Jaraknya mungkin Ada sekitar Seratus meteran Atau lima puluh meter Temen-temen saya Disana Saya bisa disitu Tahu waktu saya Begini-begini itu Gak bisa Sebelah Tuhan Kuserahkan nyawaku Saya begitu Diam gitu ya Pak Segini Saya masih Selamat Kalian ketawa ya Coba Kalau kalian kalami Gak bisa ketawa kalian Itu temen saya Itu temennya Pastor Arief Itu dulu Sampai nangis Aku udah ngomong apa Karena papamu ya Dia nyari Cuma hanya Bawa ipapan itu Aku harus ngomong apa Sama papamu Aku harus ngomong apa Sampai bilang gitu Tapi saya teringat Kisah itu Kadang-kadang Konyol Tapi keraguan Harus kita kalahkan Untuk kita bisa masuk Dalam rencana Tuhan Banyak orang Gak bisa dipakai Tuhan Bukan karena orang Bukan karena Tuhan Tidak mengurapi Bukan karena Tuhan Tidak memanggil mereka Bukan karena Tuhan Tidak menampakkan diri Kepada mereka Bukan karena mereka Kurang percaya Tapi karena mereka Ragu-ragu Di dalam hati Mari kita lihat Keraguan versus Kenyataan Ada beberapa Ada beberapa Hal yang perlu kita Mengerti lebih dulu Keraguan-raguan Versus Kenyataan Sudah lihat sih Orang-orang Murid-urid melihat dia Tapi masih ragu Keraguan-raguan itu Keraguan-raguan itu Sebetulnya bukan 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 Keraguan-raguan itu Bukan karena Tidak melihat Kebenarannya Atau Kenyataannya Gitu ya Tetapi karena sumbernya Dari hati kita Yang tidak benar Dan Gak percaya Itu sungguhan Tuhan nampakkan diri Tapi beneran Orang mati itu Belum pernah Kita lihat Benar-benar Mati Terus sudah Hilang Terus muncul lagi Benar-benarannya Kadang-kala Kadang-kala Keraguan itu Bukan karena Kita gak melihat Apa yang Kenyataan Di depan mata Tapi Keraguan itu Karena memang Sumbernya Di dalam hati Untuk masuk Dalam rencana Tuhan lebih besar Untuk kita Mengalahkan Keraguan hatimu Harus dibereskan Kalau gak Gak bisa Ingat Jagalah hatimu Dengan segala Kewasbadaan Karena dari situ Terpancar Kehidupan Sumbernya Adalah hati Padahal Sebetulnya Keraguan itu Bukan berarti Seseorang Keliru Tetapi Keraguan adalah Tanda bahwa Orang itu Berfikir Ragu itu Gak salah Gak keliru Justru Ragu itu Karena orang itu Berfikir Tapi Jangan sampai Apa Yang kita Pikirkan Membuat kita Tidak 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 Percaya Atau bahkan Apa yang kita Lihat Akhirnya kita Ngomong Gak gitulah Gak percaya Sampai Pikiran kita Mendiskualifikasikan Iman kita Jangan sampai Pikiran kita Mendiskualifikasikan Iman kita Keraguan Adalah proses Untuk Menjadi Dipercaya Keraguan Adalah proses Menjadi Percaya Kita Mau Lihat Hari Seorang Rasul Yang Selalu Sudah Ada Capnya Rasul Ini Pasti Ada Capnya Kalau Ngomong Tentang Keraguan Pasti Kita Ingat Satu Rasul Ini Yang Namanya Siapa Thomas Thomas Kita Mau Belajar Dari Thomas Hari Ini Gimana Thomas Itu Mengalahkan Keraguannya Bahkan Dia Lihat Yesus Dia Gak Percaya Yesus Bahkan Dia Sampai Ngomong Kalau Disampai Orang Pada Ngomong Sama Murid Murid Yang Sebelas Murid Sepuluh Murid Yang Lain Thomas Tetap Gak Percaya Sampai Dia Berkata Sampai Aku Buktikan Sendiri Jari Ku Tak Masukin Kesini Aku Baru Percaya Tapi Endingnya Si Thomas Ini Dia Beritakan Injil Sampai Ke India Wah Keren Dia Mengenapi Rencana Tuhan Pergi Jadikanlah Semua Bangsa Murid Dari Orang Yang Ragu Ragu Masuk Lebih Dalam Dalam Rencana Tuhan Dan Dipakai Tuhan Luar Biasa Mari Kita Lihat Kisahnya Yohannes 11 Ayat Yang 11 Sampai Dengan Yang Ke 16 Yohannes Pasal Yang 11 Ayat Yang X Yohannes Pasal Yang 11 Ayat Yang 11 Sampai 16 Ini Kisah Yang Tadi Saya Ngomong Tentang Lazarus Tuhan Ngomong Sama Mereka Kita Lihat Aja Demikianlah Perkataannya Dan Sesudah Itu Ia Berkata Kepada Mereka Lazarus Saudara Kita Telah Tertidur Tapi Aku Pergi Ke sana Untuk Membangunkan Dia Dari Tidurnya Maka Kata Murid Menentu Kepadanya Tuhan Jikalau Ia Tertidur Ia Akan Sembuh Tetapi Mas Yesus Ialah Tertidur Dalam Arti Mati Sedang Sangka Mereka Yesus Berkata Tentang Tertidur Dalam Arti Biasa Karena Lalu Thomas Yang disebut Didimus Berkata Kepada Teman-temannya Yaitu Murid-murid Yang lain Marilah Kita Pergi Bersama-sama Untuk Mati Bersama-sama Dengan Dia Thomas Memang Tidur 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 Gapapalah Dia Adalah Berani Mengajak Pergi Mati Saya Mikir Kok Bisa Harusnya Kalau Yang Ngomong Gitu Kan Petrus Tapi Ternyata Thomas Juga Iya Ternyata Thomas Itu Bukan Orang Yang Gak Berani Thomas Berani Tapi Kadangkala Dia Raghura Supaya Mari Kita Lebih Jelas Kita Lihat Yohanes 20 Ayat 19 Sampai 31 Kita Akan Belajar Dari Sini Ketika Pada Ketika Hari Sudah Malam Yohanes 20 Ayat 19 Sampai 31 Ketika Hari Sudah Malam Pada Hari Pertama Minggu Itu Berkumpul Murid Yesus Di Suatu Tempat Dengan Pintu Pintu Yang Terkunci Karena Mereka Takut Pada Orang Yahudi Pada Waktu Itu Datanglah Yesus Dan Bendiri Di Tengah Mereka Damai Sejahtera Bagi Kamu Dan Sudah Berkata Demikian Ia Menunjukkan Tangannya Dan Lampungnya Kepada Mereka Murid Mereka Bersuka Cita Karena Mereka Melihat Tuhan Maka Kata Yesus Sekali Lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Jelas Tuhan Penjalan Manusia Dan Sesudah Ia Berkata Demikian Memang Hembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Jikalau Kamu Mengampuni Dosa Orang Dosanya Diampuni Dan Jikalau Kamu Menyatakan Dosa Orang Dosa Orang Tetap Ada Dosanya Tetap Ada Tetapi Thomas Seorang Dari Kedua Belas Murid Itu Yang Disebut Didimus Tidak Bersama Sama Dengan Mereka Ketika Yesus Datang Kesitu Maka Maka Kata Murid-murid Yang Lain Itu Kepadanya Kami Telah Melihat Tuhan Tetapi Thomas Berkata Kepada Mereka Sebelum Aku Melihat Bekas Paku Pada Tangannya Dan Sebelum Aku Mencucukan Jariku Kedalam Bekas Paku Itu Dan Mencucukan Tanganku Kedalam Lambungnya Sekali-kali Aku Tidak Akan Percaya Biasalah Thomas Berani Ngeyel Dulu Sepuluh Orang Ketemu Tuhan Dia tetap Ngeyel Kalau Aku Belum Ngalami Sendiri Aku Tidak Percaya Kalau Aku Belum Ngalami Sendiri Aku Tidak Percaya 26 Delapan Hari Kemudian Murid-murid Yesus Kembali Dalam Rumah Itu Dan Thomas Bersama-sama Dengan Mereka Sementara Pintu Terkunci Yesus Datang Dan Berdiri Tengah-tengah Mereka Dan Berkata Damai Sejahtera Bagi Kamu Kemudian Ia Berkata Kepada Thomas Tarulah Jarimu Disini Dan Lihatlah Ulurkanlah Tanganmu Dan Cucukkanlah Kedalam Lambungku Dan Engkau Jangan Tidak Percaya Lagi Kalau Kamu Sudah Percaya Jangan Tidak Percaya Lagi Kalau Kita Sudah Terima Tuhan Jangan Tidak Percaya Lagi Kalau Kita Sudah Percaya Yesus Mati Di Atas Salib Menebus Dosa Kita Dan Kita Diselamatkan Tuhan Ngomong Jangan Tidak Percaya Lagi Melainkan Percayalah Kata Tuhan Thomas Menjawab Dia Ya Tuhanku Dan Alaku Kata Yesus Kepadanya Karena Engkau Telah Melihat Aku Maka Engkau Percaya Berbagialah Mereka Yang Tidak Melihat Namun Percaya Memang Masih Banyak Tanda Banyak Memang Masih Banyak Tanda Lain Yang Dibuat Yesus Di depan Mata Murid-muridnya Yang Tidak Tercatat Di Dalam Kitab Ini Tapi Semuanya Tercatat Disini Telah Tercatat Supaya Kamu Percaya Ujungnya Disitu Bahwa Yesus Mesias Analah Dan Supaya Kamu Oleh Iman Memperoleh Hidup Dalam Namanya Mari Kita Belajar Bersama Bagaimana Kita Bisa Mengatasi Keraguan Dari Kisah Ini Si Thomas Ini Yang Pertama Adalah Disini Berjalanlah Dalam Otoritas Ayat 22 Sampai Dengan 23 Dikatakan Dan Sudah Berkata Demikian Ia Menghembusi Mereka Dan Berkata Terima Rukudus Yesus Mengutus Mereka Seperti Bapak Mengutus Aku Dan Sekar Aku Mengutus Kalian Dan Terima Rukudus Di Hempusin Mereka Dan Oke Gitu Ya Sebelum Murid Percaya Tapi Thomas Gak Ada Disana Sehingga Dia Gak Percaya Karena Dia Tidak Berjalan Di Dalam Urapan Dia Mengandalkan Kekuatan Sendiri Dia Mengandalkan Pikiran Sendiri Kenapa Kita Ragu-ragu Karena Kita Terbatas Kenapa Kita Ragu-ragu Udah Mempersiapkan Semuanya Semua Disiapin Sudah Semuanya Tapi Rasanya Masih ada Yang kurang Ini bagaimana Ini bagaimana Masih ada Yang kurang Aduh Gimana Ini Karena Kita Terbatas Anyway Gitu ya Saya Sudah Lulus Tiga Minggu Yang Lalu Saya Gak Ngomong Tapi Oke Saya Juga Pengen Lulus Saya Gak Cari Gelar Tapi Supaya Bisa Berbicara Depan Kalian Dengan Tidak Menudukan Muka Gitu Saya Ngomong Saya Lulus Dosen Dosen Ayolah Pak Arief Kerjakanlah Sudah Skripsinya Kerjakan Aduh Bu Saya Sudah Begini Begini Ya Sudahlah Saya Setelah Mampu Saya Dan Akhirnya Jadi Dan Lulus Diuji Dan Semuanya Pak Arief Coba Jelasin Saya Bila Saya Bila Ujian Kayak Tesis Saya Mikir Aduh Gimana Ini Tapi Saya Lulus Tapi Saya Ceritakan Sekalipun Sudah Baca Berkali-kali Waktu Ujian Saya sudah Pernah Ujian Sarjannya Sudah Pernah Tapi Waktu Ujian Lagi Saya Dekan Bisa Kering Nerves Gitu Gimana Nerves Jalan Jalan Di kantor Gimana Full timer Bilang Kau Jamb Berapa Ujiannya Sepuluh Sudah Ketawa Ketawa Enak Kalian Ketawa Gimana Bingung Sudahan Kenapa Ragu-ragu Padahal Saya Ngerti Oh Ini Ya Sudah Sudah Pasti Tanya Ini 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 Semua Konteks Semu Tapi Saya Masih Dekan Kenapa Orang Ragu-ragu Karena Dia Berjalan Sendiri Kenapa Manusia Bisa Ragu-ragu Karena Benar Sendiri Sepuluh Murid Gak Ragu Karena Sudah Dihembusi Rok Kudus Dia Tahu Bahwa Tuhan Menyertai Dia Tahu Ada Tuhan Disini Ada Kuasa Tuhan Yang Menyertai Dia Kenal Itu Kuasanya Tapi Satu Thomas Gak 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 Bisa Gak 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 Saya Teringat Amsal 3 Amsal 3 5-6 Ngomong Demikian Percayalah Kepada Tuhan Dengan Segenap Hatimu Dan Jangan Bersandar Pada Pengertian Mu Sendiri Suruh Percaya Sama Tuhan Ya Aku Percaya Sih Dengan Segenap Hatimu Iya Tapi Ada Terusannya Gak Hanya Sekedar Percaya Karena Ada Adicional Lagi Ada Temannya Percaya Yaitu Jangan Bersandar Pada Pengertian Sendiri Ya Aku Percaya Tapi Pikiranku Belum Bisa Connect Aku Percaya Tapi Pikiranku Belum Bisa Ngerti Ya Dia Tau Yesus Sudah Ngomong Dia Akan Bangkit Pada Hari Yang Ketiga Dan Blah Blah Apalagi Semua Teman Temannya Bersama Ngomong Yesus Bangkit Kami Melihat Dia Pemas Masih Hah Hah Jangan Bersandar Kepada Pengertian Mu Sendiri Udah Percaya Sih Tapi Kok Ragu Ragu Karena Kita Terlalu Berpikir Dengan Pikiran Kita Thomas Bersandar Kepada Pengertian Sendiri Dan Enggak lah Gak Mungkin Sehingga Dia Akhirnya Ragu-ragu Bagaimana Jangan Bersandar Pada Pengertian Kita Sendiri Tapi Ayat Yang Keenam Dikatakan Aku Ila Dia Dalam Segala Lakumu Maka Ia Akan Meluruskan Jalan Saya Seneng Ini Ayat Yang Keenam Saya Seneng Tuhan Ngomong Percayalah Kepada Dia Dan Sekirap Hatimu And Jangan Bersandar Pada Pengertian mu Sendiri Oke Caranya Gimana Caranya Ada Gini Akui Dia Dalam Segala Lakumu Maka Ia akan Meluruskan Jalanmu Tuhan akan Menyertai Kamu Kalau Kamu Apa Akui Dia Dalam Segala Laku Segala Laku Artinya Semua Yang Kita Kerjakan Adalah Mencerminkan Kita Jadi Partnernya Tuhan Akui Tuhan Aku Kerjakan Ini Untuk Tuhan Aku Sekarang Kuliah Untuk Tuhan Aku Kerja Inskripsi Untuk Tuhan Aku Semuanya Ini Melayani Untuk Tuhan Pikirkan Itu Maka Ia Akan Meluruskan Jalan Ada Amen Akhirnya Kita Gak Ragu Ragu Tapi Kalau Kita Hidup Kita Masih Jauh Dari Tuhan Mau Dipakai Kita Belum Ngerti Ada Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Diri Kita Bisa Gak Bisa Gak 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 Waktu Waktu Saya Mau Kodbah Begini Saya Pasti Saya Kasih Tahu Bocoran Ya Pasar Aru Juga Masih Degdegan Degdegan Bisa Gak Ya Waktu Mau Kodbah Gini Degdegan Cuma Saya Minta Tuhan Yang ini Jangan Diambil Karena Apa Waktu Saya Degdegan Saya Tahu Bahwa Saya Harus Mengandalkan Tuhan Waktu Saya Degdegan Saya Tahu Bahwa Saya Gak Bisa Mengandalkan Kemampuan Saya Pengalaman Saya Saya Dengan Pastor Anda Saya Dengan Kayu Ini Auge Ini Gembala Auge Anda Debelasan Tahun Bersama Sejak Disalah Tiga Kodbah Sudah Berapa Kali Gila Banyak Udah Dari Tahun Gak Usah Sebut Tahun Lah Mungkin Anda Baru Lahir Anda Tahu Sih 25 Ada Yang Kelahiran 25 Ada Angkatan 25 Waktu Itu Kayu Sudah Budbah Anda Baru Lahir Saya Juga Iya Tapi Saya Ngerti Sudah Berapa Tahun Kodbah Anggap Aja Begitulah Sudah Berapa Tahun Berkodbah Dan Sering Kodbah Gak Hanya Mingguan CG Sorry Voxar CT Connecting Time Voxar Itu Kelompok Besar Itu Resim Lama Connecting Time Berapa Kali Tapi Ada Hal Yang Ngomong Disini Aku Gak Mau Itu Dicabut Karena Apa Aku Bisa Andalkan Tuhan Yang Yang Gitu Gak Apa Tapi Keraguan Untuk Tuhan Menyertai Kita Itu Yang Keliru Jangan Berjalan Sendiri Berjalan Dalam Otoritas Tuhan Maka Kita Akan Caranya Caranya Bukan Bukan Hanya Percaya Dengan Segenap Hati Tuhan Ngomong Apa Jangan Bersandar Kepada Pengertian Sendiri Jangan Cuma Hanya Percaya Segenap Hati Doang Aku Percaya Tuhan Dia Mati Biar Biar Sekarang Sali Bang Pada Hari Tiga Menebus Susaku Dan Semuanya Tapi Tuhan Ngomong Tuhan Ngomong Jangan Bersandar Ini Pada Pengertian Sendiri Caranya Gimana Akui Dia Dalam Segala Lagumu Maka Tuhan Akan Meluruskan Jalan Yang Kedua Bagaimana Kita Mengatasi Keraguan Adalah Hadapi Keraguan Jangan Lari Dari Penyangkalan Jangan Hadapi Keraguan Jangan Lari Dan Sangkali Itu Kamu Ragu Nggak Nggak Orang Yang Begitu Orang Itu Nggak Akan Pernah Bisa Menang Atas Keraguannya Nggak Pernah Lihatannya Jepet Percaya Diri Padahal Nggak Di Hati Di Dasar Hati Yang Terdalam Dia Nggak Bisa Menang Gitu Karena Dia Coba Sangkali Kebenaran Orang Yang Menyangkali Kebenaran Orang Itu Hidup Di Dalam Di Dalam Keraguan Orang Yang Terus Menyangkali Kebenaran Akan Hidup Di Dalam Keraguan Kalau Kita Sangkali Kebenaran Kita Tau Bahwa Mencuri Itu dosa Tapi Kita Mencuri Kita Menyangkali Kebenaran Pasti Pasti Kita Ragu Ragu Pernah Lihat Ada Orang Short Video Banyak Sekali Pasti Kalian Bisa Lihat Disitu Ada Orang Sudah Salah Tidak Pakai Helm Di Stop Polisi Terus Marah Marah Pernah Lihat Gitu Nggak Sudah Pegi Terakhir Apa Pinta Maaf Pernah Lihat Nggak Bisa Bapak Ini Terus Handphone Jatuh Terus Ini Handphone Saya Disenggul Bapak Harus Ganti Handphone Saya Kadang Kala Orang Mau Lari Dari Itu Mereka Sediri Tahu Di Dasar Hati Mereka Waktu Mereka Menyangkali Kebenaran Mereka Akan Ketemu Dengan Kebenaran Lagi Disana Nanti Nggak Bisa Lari Dari Itu Banyak Orang Masih Punya Keraguan Karena Apa Menyangkali Kebenaran Dosa Sedikit Nggak Apa Nanti Kita Bertobat Ya Tahu Tuhan Mengampuni Tapi Kalau Kita Ini Terus Ada Disana Nggak Isah Hatimu Masih Ragu Ragu Siapa Hari Percaya Kalau Kita Diangkat Tuhan Kita Mati Hari Ini Kita Masuk Surga Mungkin Ada Beberapa Orang Berkata Aku Nggak Yakin Yakin Nggak Aku Nggak Yakin Dek Kira Aku Masuk Surga Nggak Kalau Aku Panggil Tuhan Hari Ini Kira Aku Masuk Surga Nggak Kalau Tuhan Panggil Aku Hari Ini Kalau Kita Sanggal Kebenaran Kita Masih Muter Aja Kita Masih Ada Di dalam Keraguan Di dalam Kiri Kita Kita Pasti Punya Keraguan Di Dalam Kiri Kita Thomas Tidak Menyangka Lagi Waktu Murid Murid Ngomong Dia Ngomong Nggak Kalau Aku Nggak Cucukkan Jariku Dan Tanganku Ke Lambungnya Jarinya Kesini Ke Tangan Lubang Tangannya Lambungnya Tak Tusuk Pakai Ini Aku Masukin Tanganku Dia Ngeliat Sendiri Dia Belum Tusukkan Ini Dan Masukkan Jarinya Tapi Dilihat Sendiri Thomas Nyangka Lagi Tapi Percaya Padahal Awalnya Sepuluh Orang Ngomong Dia Tetap Keras Hati Dikasih Kebenaran Tetap Keras Hati Diomongi Bolak Balik Tetap Keras Hati Tapi Waktu Thomas Ngerti Iya Kebenarannya Akhirnya Dia Tidak Lari Dalam Penyangkalan Dia Oh Ya Sepakat Dengan Itu Akhirnya Dia Jadi Percaya Jangan Jadi Orang Yang Mencoba Membenarkan Karena Opini Sendiri Tapi Menyangkali Kebenaran Generasi Anda Selalu Pertanya Kenapa Tidak Boleh Kenapa Begini Kenapa Begitu Dengan Opini Opini Pribadi So Kenapa Terus Kalau Begini Kenapa Kita Harus Berdoa Kenapa So Many Question Salah Enggak Enggak Salah Anda Bertanya Enggak Salah Tetapi Yang Salah Adalah Waktu Anda Tanya Dan Anda Sudah Tahu Kebenaran Tapi Anda Berkeras Dengan Opini Anda Sendiri Itu Keliru Itu Keliru Ya Kalau itu Hanya Pendapat Pribadi Yang Hanya Personal Enggak Masalah Tapi Itu Kalau Menyangkut Kebenaran Anda Clear Sehingga Anda Akan Bisa Masuk Kesana Jangan Coba Jadi Orang Yang Membenarkan Opini Sendiri Dan Menyangkal Kebenaran Tapi Terimalah Oh Kebenarannya Apa Banyak Orang Gak Bisa Gak Bisa Masuk Dan Rencar Tuhan Yang Jauh Lebih Dalam Sama Tuhan Karena Dia Ragu-ragu Karena Dia Cuma Hanya Pegang Opininya Menurut Gak Gitu Sih Ya Menurut Tapi Kebenarannya Berkata Gimana Ada Amin Yang Ketiga Adalah Akui Dan Jadikanlah Yesus Tuhan Kita Waktu Si Thomas Itu Diomong Seru Masuk Gini Dia Enggak Masuk In Tangannya Dia Pernah Ngomong Ya Allah Dan Tuhanku Kata-kata Itu Kata-kata Kuncinya Thomas Dan Langsung Ngerti Thomas Tidak Menyangka Lagi Dan Dia Lihat Keadaan Dan Situasi Dia Tau Keadaan Dan Situasinya Tapi Dia Ngerti Melebih Situasi Dan Semua Keadaan Dan Kenyataan Yang Dilihat Bahwa Orang Mati Tidak Mungkin Mungkin Bisa Bangkit Lagi Cuma Hanya Lasarus Tapi Itu Pun Dia Cuma Setelah Itu Ya Gak Tau Tapi Kalau Yesus Ini Beneran Karena Saking Sayangnya Thomas Saya Waktu Merenukan Kok Thomas Tidak Percaya Kenapa Ya Karena Mungkin Thomas Saking Sayang Sama Yesus Sampai Aduh Yakin Tah Ini Orang Yang Bener Bener Sampai Yakin Bener Bener Hidup Gak Ya Saya Bayangkan Itu Aja Tapi Waktu Thomas Ngomong Mengakui Dan Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Disitu Kunci Teroposan Iman Itu Bukan Mengabaikan Keadaan Tapi Mengatasi Keadaan Percaya Itu Bukan Mengabaikan Keadaannya Masih Keosi Masih Kacau Tapi Percaya Itu Melampaui Keadaan Sebelum Segala Sesuatu Sempurna Kita Percaya Bahwa Tuhan Akan Menolong Itu Iman Itu Percaya Iman Itu Selalu Di Atas Situasi Dan Keadaan Orang Punya Iman Ngomong Ya Aku Punya Iman Lakukan Sesuatu Dengan Iman Tapi Buktinya Waktu Ada Tekanan Waktu Ada Masalah Pergumulan Yang Kita Hadapi Disitulah Ujian Iman Yang Pertama Bagi Kehidupan Kita Karena Iman Mengatasi Segala Situasi Tapi Seringkali Kita Menjadikan Keadaan Situasi Rintangan Pergumulan Tekanan Itu Sebagai Apa Sebagai Tuhan Dan Allah Kita Kita Itu Palah Lebih Menuhankan Situasi Keadaan Pergumulan Rintangan Daripada Kita Menuhankan Tuhan Tapi kan Situasinya Begini Kalau Tuhan Itu Ada Kalau Tuhan Ada Dia Berarti Berdaulat Atas Segala Sesuatu Ada Amin Kalau Dia Itu Ada Dia Menciptakan Langit Dan Bumi Dia Menciptakan Kita Dan Yesus Mati Buat Kita Berdaulat Atas Segala Sesuatu Dan Firmanya Dia Tidak Pernah Berhenti Bekerja Di Dalam Kehidupan Kita Dan Jangan Kita Menjadikan Situasi Sebagai Tuhan Kita Kita Lihat Contohnya Petrus Yang Tenggelam Di Matius 14 Ayat Yang ke 29 Sampai 31 Ini Kisah Petrus Jalan Di Atas Air Kita Tahu Ceritanya Iman Itu Bukan Mengabekan Keadaan Tapi Mengatasi Keadaan Kata Yesus Datanglah Waktu Kamu Itu Tuhan Suruh Aku Datang Yesus Berkata Datanglah Maka Petrus Turun Dari Perahu Dan Berjalan Di Atas Air Mendapatkan Yesus Tapi ketika Dirasanya Tiupan Angin Takutlah Ia Dan Mulai Tenggelam Lalu Berteriak Tuhan Tolong Lalu Dia langsung Ngerti Dia tidak Menjadikan Keadaan Dia mau Tenggelam Tuhan 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 Ngajakin Aku Tuhan 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 Aku Berjalan Di Atas Air Sekarang Aku Ditinggelamkan Tuhan Tuhan Tanggung Pada Bangsa Israel Tapi yang Ada Nabi Ini Enggak Dihargain Sama Sali Nabi 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 Dia bisa ngomong Tuhan, Tuhan kan yang ngomong sama aku. Kenapa kok Tuhan trap aku disini? Ingat bangsa Mesir. Bangsa Mesir. Bangsa Israel. Ketika di Mesir dibikin keluar. Sampai di tengah-tengah padang gurun dia ngomong lebih baik. Emang gak ada kuburan di Mesir. Kenapa kami harus mati di padang gurun? Tuhan ketrap aku nih. Suruh masuk lebih dalam tapi ya ini jebakan Batman. Ini jebakan Batman. Tidak, jebakan Batman. Waktu Petrus ngalami kuasa Tuhan. Petrus diurapi gak? Dia jalan di atas air. Waktu sebelas muridnya pada waktu itu dia ada di perahu. Petrus ngalami Tuhan. Lu diurapi. Jalan di atas air tapi bisa ragu. Gak apa-apa ragu itu gak apa-apa. Tapi apa? Atasi keraguanmu dengan kembali berseru sama Tuhan. Bagian ini menurut saya keren banget. Ketika Petrus mulai mandang Yesus lagi. Dia bisa berjalan di atas air. Tapi waktu dia keluar. Dia nyebrangi lautan. Terus tiba-tiba dia cuma hanya mikirin keadaan. Dia tenggelam lagi. Kadang-kadang di tengah pergumulan dan percobaan kita lupa ada Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Kita telah jadikan keadaan itu sebagai apa? Tuhan kita. Jangan jadikan semua permasalahan pergumulan kita ini menjadi Tuhan kita. Sulit gak ya? Sulit. Nanti waktu kita mau bergerak bersama-sama. Kira-kira nanti. Wow army of God akan begini. Waktu kita ngomong sama orang. Ngajain orang datang ke gereja. Ngajain orang ke CG. Sulit gak ya? Sulit sih. Tapi hanya orang yang ragu-ragu. Dia gak bergerak. Dia cuma diem. Tapi orang yang percaya dia akan sekalipun sulit. Dia gak jadikan keadaan. Dunia semakin keras betul. 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 Tadi pagi Pastor Philip menyampaikan. Dari sekian. Dari sekian. Saya lupa. Poin intinya adalah hanya. Dari kita gak akan jadi gereja. Begini. Pastor Philip ngomong. Kita gak akan jadi gereja ya. Yang hit and run. Saya ingat itu. Kita akan jadi gereja yang hit and run. Cuma ngadain KKR-KKR-KKR. Altar kalau maju semua. Bertobat semua. Tapi. Yang stay sama Tuhan. Menurut survei. 5%. Only 5%. Makanya Pastor Philip bilang. Kita gak boleh jadi gereja yang demikian. Kita jadi gereja yang memuridkan orang. Sekalipun sulit. Tetap. Tetap. Dari sekian orang. Altar kalau maju. Semuanya 100 orang. Hanya 5% aja. Yang stay. Dunia semakin dari seribuan. Terus mulai-mulai-mulai. Semakin kasih ini. Semakin dingin. Tapi percaya lah. Hanya orang-orang yang masuk mengenapi rencana Tuhan aja. Mau jadi partnernya Tuhan. Akan lihat. Gimana hidup orang-orang diubahkan. Dan kita ini punya satu privilege dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Nanti saya ngomong hari ini. Berbicara kepada Awgi. Bergeraklah. Atasi keraguan. Nanti aku ngomong. Aku salah gimana ya. Nanti disorohan nih. Yaakubi sudah forget about it. Just move. Bergerak saja bersama dengan Tuhan. Jangan sampai kita ini menjadikan keadaan sebagai Tuhan. Tapi jadikanlah Tuhan sebagai Tuhan. Katakan amin. Yang keempat. Gimana cara kita mengatasi keraguan adalah percaya kepada Yesus dalam Mesias. Ujung goalnya adalah coba kita lihat. Ujung goalnya disini. Yohannes 20 ayat yang ke 31. Ayat 30 sampai 31. Banyak hal yang sudah dilakukan Tuhan. Tanda-tanda lain yang sudah dibuat Yesus. Di depan mata murid-muridnya. Yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Berarti masih banyak perkara. Yang banyak. Yang saya gak ngerti. Masih banyak-banyak itu berarti banyak. Lebih dari dua. Yang sudah dilakukan di depan mata muridnya tapi gak tercatat. Tetapi semua yang tercantum disini telah dicatat. Supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias. Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yang keempat ini adalah disini adalah percayalah Yesus sebagai Mesias. Gimana caranya adalah selain naruh Tuhan sebagai posisi sebagai Tuhan. Bukan keadaan sebagai Tuhan. Biar kita gak ragu-ragu. Ada Tuhan di atas keadaan kita. Yang keempat adalah percayalah Yesus adalah Mesias. Mesias itu artinya adalah yang diurapi untuk masuk penyelamatan. Artinya apa? Tuhan tidak pernah gagal. Satu hal saya percaya. Tuhan gak pernah gagal. Sekalipun di mata manusia kita gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun di mata manusia kita gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Selama kita masih berkata Tuhan ini aku. Bentuk aku sesuai dengan rencana mu. Pakai aku Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Dia gak pernah gagal. Markus 9 ayat 24. Ada kisah seorang anak. Seorang ayah dan anak. Ayah bawa anaknya ini yang bisu karena kerasukan. Dibawa sama Tuhan. Ini Tuhan. Sembuhkan dia. Terus tiba-tiba waktu dekat sama Yesus. roh yang di dalam tubuh anak itu mulai bereaksi. Sampai papanya gak tahan lagi. Bapanya gak tahan lagi. Dia ngomong di Markus 9 ayat 24. Ini ngomong demikian. Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan ngomong loh. Kalau kamu gak percaya ngapain. Kamu bawa anak itu kesini. Tapi ayah berkata. Aku percaya tapi tolong aku gak percaya. Kok lucu ya? Orang percaya tapi tolong aku yang gak percaya ini. Kalau mau ngomong lah. Kamu percaya apa enggak? Aku percaya tapi tolong aku gak percaya ini loh. Kamu percaya atau enggak? Tapi tiba-tiba disitu Tuhan ngomong hadik. Dan Tuhan ngajari apa disana? Ada baca sendiri di rumah. Di ayat yang paling terakhir. Sihatan jenis ini gak bisa dilepaskan kecuali dengan doa. Ini bagiannya. PL Anda yang namanya Arta. Gak tau dimana disini. Saya gak liat. Oh Tuhan Yesus. Cerita jenis ini gak bisa dilepaskan kecuali dengan doa. Pangling aku. Gitu. Tapi tauilah disana. Tuhan tidak menuntut kita punya iman yang sempurna. Arti kata Mesias itu artinya sekalipun tidak sempurna. Tuhan sanggup memakai kita. Sekalipun kita masih terbatas. Tuhan bisa memakai kita. Sekalipun kita masih dalam keadaan porak-porak anda hidupnya. Tuhan masih bisa pakai kita. Jikalau kita bisa ngomong sama Tuhan. Aku percaya Tuhan. Tapi tolong aku yang gak percaya. Tuhan tidak akan pernah menolak kita. Karena disinilah letak iman kita. Iman itu bukan berarti semuanya sempurna baru yes. Itu iman. Iman itu artinya adalah proses kita disempurnakan sama Tuhan. Belajar percaya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang gak kita lihat. Adalah perjalanan disana. Perjalanan iman kita. Ketika kita belajar percaya. Sekalipun aku gak sempurna Tuhan. Kadang aku gagal. Tapi aku mau lagi. Karena aku percaya engkau adalah mesias. Engkau tidak pernah gagal dalam kehidupanku. Pakai aku Tuhan. Aku mau masuk lebih dalam ke dalam panggilanmu. Pertanyaannya begini. Kalau kita ngomong kita ikut Tuhan. Tapi kita menjadi penjalan manusia. Apakah kita sungguhan kita ngikut Tuhan? Coba renungkan ini. If you follow Christ. You will be a fisherman. Tapi waktu kita gak jadi penjalan manusia. Kita harus berpikir. Apa benar aku mengikuti Tuhan yang benar. Hati-hati. Jangan sampai kita ini salah persepsi. Kita cuma oh aman. Gak begitu. Mari kita jadi renungkan. Tapi ada tiga aplikasi yang perlu kita pikirkan. Yang saya mau sampaikan. Yang pertama adalah. Tuhan mau kita menjadi penjalan manusia. Mari bergerak bersama-sama di CGFan. Aplikasinya apa? Nanti di CGFan ini semuanya bergerak. Atasi keraguan kita maju bareng-bareng. Yang kedua adalah kalahkan keraguan dalam diri kita. Kalau Tuhan bisa memakai kita dan untuk perkara yang besar. Melayani tidak perlu menjadi sempurna. Karena Tuhan yang akan menyempurnakan. Maju aja. Awalnya saya juga ke Ayu juga gak. Sampai sekarang pun kita masih sama belajar. Tapi kita cuma punya modalnya ini. Tuhan pakai aku. Yang gak sempurna ini ya Tuhan. Pakai aku aja. Tuhan akan pakai kita. Milikilah hati yang seperti itu. Yang ketiga adalah berani mengakui kebenaran. Bukan menyangkalinya. Karena hanya berbeda. Hanya megangin opini pribadi. Berani mengakui kebenaran. Bukan menyangkalinya. Karena berbeda dengan opini pribadi. Kebenaran atau kebenaran. Opini mu silahkan. Tapi kalau kebenaran jangan dilawan. Ada amin. Saya berdoa setiap kita. Armi Oka. Kita dibawa masuk sama Tuhan. Dive into God's calling. Lebih dalam. Bukan hanya follow Christ. Come follow me. I will make you a visitor of man. Datang ikut aku. Bukan hanya ngikut Tuhan saja. Tapi kita diubahkan. Menjadi penjala-penjala manusia. Yang mau berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.